Polda Metro Jaya memastikan pihaknya tak dapat diintervensi dalam setiap penanganan kasus tindak pidana termasuk kasus penipuan pre-order iPhone yang dilakukan Rihana Rihani Hal tersebut disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Paul Hengki Hariyadi saat menggelar konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Jumat 9 Juni 2023 Hengki mengatakan pihaknya kini tengah memburu dua wanita tersebut usai diduga melakukan penipuan terhadap masyarakat Terkait kasus ini pun dijelaskan Hengki pihaknya telah membentuk tim khusus guna menangkap dan mengungkap kasus penipuan tersebut Polda Metro Jaya kini telah menetapkan wanita kembar bernama Rihana dan Rihani sebagai tersangka atas kasus penipuan pre-order iPhone Hengki menuturkan penetapan tersangka terhadap si kembar itu usai pihaknya menarik seluruh laporan polisi di seluruh Polres jajaran terkait kasus tersebut Terkait hal ini Hengki menjelaskan bahwa pihaknya masih memburu kedua wanita tersebut usai telah ditetapkan sebagai tersangka Ex kasatera skrim Polres Metro Jakarta Barat itu juga mendegaskan lantaran keduanya telah dijadikan tersangka maka oleh sebab itu pihaknya tak perlu lagi melakukan pemanggilan Adapun dalam kasus tersebut pihaknya mentotal sudah sebanyak 13 laporan polisi yang dilayangkan oleh masyarakat yang sebelumnya tersebar di berbagai Polres jajaran Polda Metro Jaya resmi mengambil alih kasus penipuan pre-order ponsel iPhone yang diduga dilakukan oleh dua wanita kembar yakni Rihana dan Rihani Hengki menjelaskan bahwa saat ini pihaknya telah menarik seluruh laporan polisi terkait kasus tersebut dari seluruh Polres jajaran Ia menyebut bahwa saat ini pihaknya menggabungkan laporan pada kasus tersebut menjadi satu usai pihaknya melakukan tahap analisis evaluasi atau NF Demikian informasi terkini, Syedara Leng, saksikan terus berita lainnya di kanal Youtube Serambi News, website dan facebook serambinews.com Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati